Soal pemerintah kota Pontianak meminta warga agar tidak membuka lahan dengan cara membakar sehingga tidak menimbulkan kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu pihaknya akan terus memonitoring dan melakukan pengawasan di daerah rawan lahan terbakar. Walaupun kondisi kota Pontianak sudah turun hujan beberapa hari kemarin, namun cuaca panas masih akan berlangsung beberapa hari ke depan. Untuk pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, pemerintah kota Pontianak, TNI maupun relawan akan terus memonitoring dan mengawasi daerah rawan kebakaran hutan dan lahan agar tidak kembali terbakar. Selain itu warga diminta agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar saat musim panas ini karena dapat cepat menjalar serta menimbulkan kabut asap yang dapat mengganggu saluran pernapasan. Wali kota Pontianak, Edi Rusdikamtono mengatakan sejak terjadinya kebakaran hutan dan lahan beberapa waktu lalu, petugas gabungan dari Pemkot Pontianak, TNI, Polri dan Relawan berupaya melakukan pemadaman, bahkan melakukan pengerukan parit di sekitar lokasi Karhutla karena sumber air yang minim. Tandon air juga digunakan untuk menampung air dari parit agar memudahkan penyemprotan. Sehubungan dengan kondisi cuaca di kota Pontianak dan sekitarnya pada saat ini, kering, panas, tidak hujan hampir satu bulan, maka saya mengimbau dan mengajak kepada warga kota Pontianak khususnya untuk tidak membakar sampah ataupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Karena sudah terjadi beberapa titik bakaran lahan yang sekarang ini sedang kita padamkan. Pemerintah Kota Pontianak bersama TNI, Polri dan unsur masyarakat sampai tingkat RTRW sudah melakukan upaya monitoring, koordinasi untuk menjaga kawasan supaya tidak terjadi adanya kebakaran lahan. Edy menambahkan pihaknya telah melakukan penelusuran apakah ada kemungkinan lahan itu sengaja dibakar atau terbakar akibat cuaca panas sebab kondisi lahan bergambut. Dika Pemiriawan, Ruai TV mewartakan.